600, 600. 100. Hey guys, it's Nessie, and welcome back to NEROR. Kemampuan untuk melihat atau merasakan hal-hal yang bukan bagian dari dunia kita adalah bakat yang tidak dimiliki sama semua orang. Dan seringkali dipertanyakan kebenarannya. Apakah paranormal-paranormal itu benar-benar bisa melihat atau merasakan hal-hal yang tidak umum, hal-hal yang misterius, atau mereka hanyalah orang-orang yang mencari sensasi dan perhatian. Nah, sebelum kita mulai NEROR malam ini, aku mau tahu pendapat kalian. Komen di bawah apakah kalian percaya sama orang-orang paranormal, indigo, dan mereka yang berbakat melihat hal-hal yang tidak umum untuk kebanyakan dari kita. Kalau aku personally, aku di tengah sih. Banyak yang bakatnya buat aku terlihat dibuat-buat, tapi ada beberapa yang aku bisa lihat kayak either dia benar-benar paranormal atau dia jago banget acting. So yes, I'm in the middle. Tapi masih nyambung dengan topik paranormal, hari ini kita bakal bahas dan lihat-lihat kasus-kasus pasangan paranormal yang paling terkenal di dunia. Ed and Lauren Warren. So without any further ado guys, stop snub-snub, because shit's about to go down. So aku sekarang bakal jelasin dulu siapa Ed dan Lauren Warren, dan kenapa malam ini kita bakal bahas kasus-kasus yang pernah ditangani sama mereka. Jadi Ed dan Lauren Warren adalah pasangan peneliti paranormal paling terkenal di dunia. Banyak dari hasil investigasi mereka yang akhirnya dibuat menjadi bahan untuk film-film horror yang terseram pada abad ini. Ed Warren atau Edward adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua dan seorang polisi yang akhirnya menjadi demonologis. Selain menjadi demonologis, dia juga adalah seorang penulis dan dosen. Sementara Lauren adalah seorang peramal yang sangat terkenal untuk kasus kerasukan-kerasukan ringan. Jadi kayak, jadi dia menjadi medium atau jembatan dari dunia lain ke dunia kita. Di tahun 1952, mereka membuat ghost hunting group, grup pemburu hantu, dan mengklaim bahwa mereka telah meneliti lebih dari 10.000 kasus dalam jenjang karir mereka. 10.000 kasus. Di tahun 1971, pasangan Warren mengklaim bahwa Harrisville, Rhode Island, rumah dari keluarga Peron, dihatui oleh penyihir yang tinggal di sana di abad ke-19. Menurut Ed dan Lauren, Bathsheba Sherman mengutuk tanah mereka dan siapapun yang tinggal di sana akan kemudian mati. Pengalaman paranormal yang dialami oleh keluarga Peron adalah pertama, ada hantu yang baik. Beberapa arwah yang ada di sana, kata mempunyai aura yang baik, berbau bunga, dan sering mencium kening anak-anak setiap malamnya sebelum mereka tidur. Tapi ada arwah-arwah yang tidak begitu baik, yang sering menjambak rambut anak-anak atau menarik kaki mereka di malam hari ketika mereka lagi tidur. Ada yang sering membanting pintu dengan sangat keras hingga seluruh rumah berasa terguncang. Ada juga yang suka menahan pintu hingga pintunya sama sekali tidak bisa ditutup. Ada arwah yang sering membangunkan keluarga Peron di malam hari dan berteriak, Mama! Mama! Ada tujuh maya tentara yang dikubur di tembok. Dan juga ada arwah laki-laki yang begitu jahat, keluarga Peron tidak bisa mengungkapkan kejadiannya. Tapi yang berbeda dari film, pasangan Warren tidak bisa mengusir arwah-arwah tersebut dan akhirnya keluarga Peron harus meninggalkan rumah itu dan pindah ketika uang mereka sudah cukup. Jadi bahkan pasangan paranormal paling terkenal di dunia aja gak bisa ngusir. Tapi di film harus keliatannya happy ending lah. next. Next ada kasus Amityville. Kita udah bahas ini sering banget di neror sampai aku kayak rada bosen. Jadi aku bakal persingkat. Tapi basically di tahun 1975 keluarga Lutz pindah ke rumah yang dulunya ditinggali oleh keluarga DeFeo. Keluarga DeFeo itu terdiri dari ayah, ibu, dan lima anaknya. Long story short, anak tertua mereka, Ronald DeFeo Jr., membunuh seluruh keluarganya dan bersaksi bahwa dia disuruh suara-suara di kepalanya. Setelah keluarga Lutz pindah ke rumah DeFeo itu, George Lutz bakal bangun setiap jam 3.15 waktu persis ketika Ronald DeFeo Jr. membunuh keluarganya. Kathy, istrinya George, sering mendapatkan mimpi di mana dia menjadi Ronald DeFeo Jr. dan dia bisa melihat kejadian malam itu ketika Ronald membunuh keluarganya dengan spesifik. Kathy seringkali merasa dipeluk oleh sesuatu. Anak dari George dan Kathy mempunyai teman khayalan bernama Jodie yang adalah sebuah binatang berbentuk babi dan bermata merah. Di tanggal 25 Desember 1975 dari luar rumah George melihat ada seekor babi yang berdiri di belakang Missy dari jendela kamarnya dan ketika George lari ke atas dia melihat Missy tertidur lelap di kursi goyangnya. Ketika sedang tertidur ada yang mengangkat Kathy ke udara dan dia mendapatkan bekas-bekas merah di atas dadanya. Salib 30 cm yang dipajang oleh Kathy berputar hingga terbalik lalu memberikan bau tak sedap jadi kayak Antichrist Akhirnya keluarga Las pun pergi melarikan diri lalu Lauren dan Channel 5 News pergi untuk menginvestigasi Setelah masuk ke basement Ed merasakan aura yang sangat kuat It was if I were standing underneath a waterfall Rasanya kayak saya lagi berdiri di bawah air terjun Dan tekanannya menjatuhkan saya ke lantai Lalu saya perintahkan dengan nama Yesus Kristus siapapun yang ada di sana untuk menunjukkan siapa dirinya Aku mengerti di saat itu bahwa yang kita sedang hadapi bukanlah hantu Ini bukanlah rumah hantu biasa Next ada kasusnya Annabelle Di tahun 1970 seorang ibu membeli boneka Raggedy and Antique di sebuah toko hobi Boneka tersebut ia beli untuk Donna yang sedang bersiap-siap untuk lulus dari perawatan Donna tinggal di sebuah apartemen bersama roommate-nya teman sekamarnya Angie Senang dengan boneka dari ibunya akhirnya dipajang sama dia di atas tempat tidurnya sebagai dekorasi dan tidak pernah diperhatikan lagi Beberapa hari kemudian Donna dan Angie merasa ada yang aneh tentang boneka itu Boneka itu seringkali bergerak dan merubah posisi secara diam-diam Namun kian waktu pergerakan boneka itu tambah jelas dan tambah terang-terangan Sampai-sampai Donna dan Angie menemukan tulisan-tulisan seperti Help Lou Help me Donna dan Angie pun akhirnya mencari spesialis untuk mengadakan siang atau pertemuan dengan roh Kemudian Donna diperkenalkan dengan Annabelle Annabelle Higgins adalah arwah seorang anak berumur 7 tahun yang dulunya pernah tinggal di daerah apartemen Donna dan Angie Annabelle terbunuh dan ditemukan membusuk di lapangan di mana sekarang apartemen itu berdiri Annabelle ingin tetap bisa tinggal di dalam boneka Raggedy Ann-nya Donna karena ia ingin disayang karena Donna merasa kasihan pada Annabelle Higgins akhirnya dia membiarkan Annabelle masuk secara permanen ke dalam bonekanya namun kian waktu berlalu Lou temannya Donna dan Angie bersikeras bahwa boneka Annabelle itu harus cepat-cepat dibuang karena boneka itu jahat Lou bercerita bahwa dia punya dua kejadian tidak enak dengan Annabelle yang pertama bahwa dia pernah dicekik oleh Annabelle di dalam mimpinya walaupun di dalam mimpi Lou merasa bahwa itu kejadiannya sangat-sangat nyata yang kedua adalah suatu hari Lou sama Angie lagi ada di apartemen dan mereka mendengar suara datang dari kamar Donna karena takut akan adanya pembobolan akhirnya Angie masuk ke kamarnya Donna dan tidak menemukan siapapun kecuali Annabelle Donna pun memanggil seorang pastur bernama Father Hagen yang akhirnya membantu menelpon pasangan Warren selain investigasi Ed dan Lorraine mereka menemukan bahwa yang di dalam Annabelle bukanlah arwah seorang anak kecil melainkan iblis akhirnya mereka mengambil Annabelle dan sampai sekarang Annabelle masih tinggal bersama Ed dan Lorraine Warren di dalam museum mereka next ada kasusnya Enfield Poltergeist Enfield Poltergeist adalah nama yang diberikan untuk aktivitas paranormal yang terjadi di sebuah rumah di Enfield, England dari tahun 1977 sampai 1979 yang melibatkan dua kakaknya beberapa member dari organisasi penelitian fisika percaya bahwa kasus ini adalah kasus asli meaning gak bisa dijelaskan dengan science di tahun 1977 seorang single parent bernama Peggy menelpon polisi untuk melaporkan rumah yang sedang ia sewa ia bersaksi bahwa furniture-nya sering bergerak-gerak sendiri ada ketukan-ketukan yang terdengar dari dalam tembok dan mendengar suara-suara yang terdengar seperti suara iblis pada suatu saat ketika salah satu dari kakak beradik perempuan yang dihantui sedang diinterview suaranya berubah menjadi suara kakek-kakek kasus ini menjadi sangat terkenal dan diberitakan oleh banyak media outlet salah satu investigator memasang kamera di kamarnya kakak beradik tersebut dan menangkap foto ini yang dipercaya seakan seperti Janet terbang dan tertarik oleh sesuatu Lorraine Warren pun sempat menginvestigasi kasus ini dan datang ke rumahnya walaupun dia tidak terlalu banyak berkontribusi di kasus yang satu ini oke guys ini yang terakhir dan ini adalah kasusnya Snedeker House di tahun 1986 Ed dan Lorraine menemukan sebuah rumah yang ditinggali oleh keluarga bernama Snedeker rumah keluarga Snedeker ini adalah rumah yang tadinya funeral home atau rumah duka dan pasangan Warren percaya bahwa rumah yang tadi rumah duka ini dipenuhi oleh iblis basically pada tahun 1906 keluarga Snedeker Ellen dan Carmen berserta satu putri dan tiga putra mereka pindah ke rumah di Connecticut anak tertua mereka percaya bahwa dia sering melihat setan-setan dan visi-visi yang sangat menyeramkan Ellen dan Carmen percaya bahwa mereka sering dilecehkan ketika mereka sedang tidur suatu hari Carmen sedang ngepel tiba-tiba airnya semua berubah menjadi darah lalu bau-bau mayat bus mulai bermunculan di sekitar rumah mereka kasus ini menjadi sangat-sangat terkenal sampai dibuat menjadi banyak film dan mereka pun mengontak pasangan Warren untuk membantu mereka menghilangkan setan-setan tersebut banyak interview yang bisa kalian temukan dari keluarga Schneider Kerini kalau misalkan kalian mau cari that is the story behind the haunting in Connecticut saat ini Ed sudah meninggal di tanggal 23 Agustus 2006 dan Lauren Warren udah pensiun jadi paranormal sekarang museum mereka dikelola oleh menantunya dan kalau misalkan kalian mau kontak menantunya dia bisa dihubungi lewat email ini so anyways guys aku mau tahu menurut kalian apakah kalian percaya dengan Ed dan Lauren Warren atau paranormal paranormal lainnya apakah ada cerita-cerita lain yang berhubungan dengan paranormal yang kalian tahu atau kalian sendiri punya pengalaman dengan paranormal atau kalian yang paranormal komen semuanya di bawah juga as always guys jangan lupa buat komen ide-ide buat neror-neror selanjutnya but at-at-at-at guys saya hope you guys enjoy this video kalau misalkan kalian suka videonya klik like-nya oh iya jangan lupa nonton video yang tadi malam aku upload itu seru juga tentang conspiracy theories kalau kalian suka kalau aku di instagram dan twitter jangan lupa nama aku aja Nessie Judge gampang banget dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru dan karena aku gak sabar buat deg-degan takut-takutan dan ketemu kalian lagi bye-bye wuuh Terima kasih telah menonton!